Pemirsa kasus COVID-19 kembali meningkat di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kota Bakasar. Berdelapan Februari 2022, total kasus COVID-19 mencapai 285 di Kota Bakasar. Sejumlah daerah di Indonesia mengalami peningkatan kasus COVID-19 termasuk di Kota Bakasar. Berdelapan Februari 2022, kasus COVID-19 di Kota Bakasar mencapai 285 kasus aktif, dengan penambahan kasus hari ini sebanyak 57 kasus baru. Sedangkan untuk kasus varian Omikron sendiri masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu hasil dari pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bakasar Nur Saidah Sirajudin mengatakan, baik puskesmas maupun rumah sakit di Kota Bakasar sudah siap jika sewaktu-waktu kasus COVID-19 membludak di Kota Bakasar. Dari total 50 rumah sakit, sekarang yang terisi dengan pasien COVID-19 sebajak 26 rumah sakit. Ya, otomatis semua pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit ya, tingkat terjukan itu semenyiapkan diri. Dari 50 rumah sakit, sekarang yang terisi pasien COVID-19 ya, itu sebanyak 26 rumah sakit. Ada 1, ada 2, ada 3, dan memang bor kita ini sekarang 6,7 persen. Yang kemarin di awal itu 2 koma lebih ya, bahkan sebelum-sebelum naik lagi kasus itu 0 koma. Jadi memang kita harus waspada terkait peningkatan kasus ini. Demi mewaspadai penyebaran kasus COVID-19, Nur Saida Sirajudin mengimpau masyarakat untuk melengkapi vaksinasi serta memaksimalkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!